Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, dimanapun kalian berada, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja Kembali kita akan merekir sebuah rail dari merek versus tipe carbon tech Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari rail ini Hanya dengan harga di bawah Rp. 400.000 Materi kita kali ini adalah murah banget Dan sultama bebas, single dong Tampilannya, tanpa menunggu lama langsung kita review untuk tampilan atas Seperti ini Ada keterangan tipe carbon tech pro series Ada 4 warna dari gold, light gold, blue, dan silver Versus bahasa Jepang ukuran Rp. 400.000 Dari rail ini kebetulan yang saya review adalah tipe carbon tech pro series Warna silver Untuk ukuran Rp. 400.000 Untuk tampilan samping depan Sama tampilannya Dengan bagian atas Hanya perbedaan posisi tulisan Untuk tampilannya Untuk tampilan samping kanan Kurang lebih seperti ini Ada keterangan size Jadi dia ada 5 ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, dan 6000 Untuk Rasio 1000 sampai ukuran 4000 Dia di rasio 5.2 banding 1 Sementara di ukuran 6000 Size besar Dia Menggunakan Dia Gear ratio 4.7 banding 1 Wall bearing sama 8 plus 1 Master 1000 dan 2000 Dia di 15 kg Untuk 3400 Untuk Dia 18 kg Untuk 6000 Dia 20 kg Line Kapasiti Silahkan di POS sendiri Disini terdapat keterangan Free Vogue Free Pouch Kantong gratis Atau tas gratis Real 8 plus 1 Ball bearing Tipe Carbon Tech Low Series The One Minot Ada tulisan Bahasa Jepang Yang mengerti-artinya Silahkan komen di bawah Atau ditulis di bawah Tampak samping kiri juga sama Dengan yang samping kanan Kita langsung menuju ke tampilan belakang Versus Terus Dan kembali tulisan Bahasa Jepang Real 8 plus 1 Ball bearing Benar sekali Karena Berdasar dari review-review Beberapa Sahabat mancin di YouTube Terus Untuk handle Dia sudah power handle Dia menggunakan Sil pelindung pada Knope Das cover seal Seal pada cover Untuk sistem pengiriman Untuk sistem pengiriman Dia menggunakan Carbon Tech Tentu saja Berbeda Dengan Bahan lain Apabila dibandingkan dengan Carbon Untuk rail Line roller Dia sudah menggunakan Biring Alminium Yang di CNC Masuk saya Sepulnya Terus Stainless steel Disini Terdapat Keterangan Stainless steel Main shaft Dan main gear Full stainless steel Handle Dan knob Kliker Dan drag spool With bearing Jadi Kliker Dan drag spool Dia Disertakan Bearing Stainless steel Screw handle Sudah power handle Dan menggunakan Screw In handle Ya Tentu saja Keunggulan Dari Rally Alasan Mengapa saya Membeli rally ini Dari segi Keringanan Karena Dia menggunakan Carbon body Dan rotor Untuk saya Sungguh sangat kuat Tapi Kebalikannya Sangat ringan Berbeda dengan Metal Waterproof Balbearing Jadi Dia menggunakan Balbearing yang Tertutup Disini Juga Terdapat Gambar Detailing Tentang Par-par Jadi Seperti yang saya bilang tadi Dia menggunakan Waterproof Bearing System Jadi Sistem Balbearing yang tertutup One way System Power Handle Stainless steel Balbearing System Jadi Balbearing Juga Sudah Stainless steel Line Roller Bearing System Di bagian lain Terdapat Barbearing Terus Infinity Anti-Refillers Arminium Spool Bentuk Spoolnya Juga berbentuk V Atau desain yang terbaru Extra Charge Body Atau Biasa Diartikan juga Dengan Bahan Material Carbon Tech yang ringan Tentu saja Bahan Karbon Jauh lebih Kuat Di Bagian bawah Biasa Polosan Oh iya Disini Untuk Daerah Sulawesi Selatan Saya Merilih ini Dengan Harga Rp 355.000 Itu Tanpa Saya tawar Karena Menurut saya Ini sudah Sangat murah Bagaimana Untuk Sahabat yang Berada di Sekitaran Pulau Jawa Jabotabek Atau Di Sekitaran Sumatera Kalimantan Bisakah Anda Comment Berapa harga Di Untuk Wilayah Anda Masing-masing Masing Masing Kita Buka Benar Saja Terdapat Poch Atau kantor Untuk Untuk Rail Polosan Aja Biasa Kemudian Unit Rail Serta Buku Panduan Mungkin Bisa kita Sedikit Lihat Di Bagian Bukunya Skema Kemudian Buku Manual Buku Manual User Instruksi Manual For Fishing Rail Tidak Tutup Langsung Kita Menuju Ke Unit Kita Pencangkan Dulu Untuk First Impression Atau Tampilan Atau Awal Saya Melihat Rail Ini Tentu Saja Ini Sangat Kelihatan Sangat Mewah Atau Kelihatan Sangat Keren Sangat Ringan Itulah Mengapa Saya Sangat Suka Dengan Rail Yang Berbahan Karbon Dia Ringan Tapi Jauh Lebih kuat Tampilan Bagian Atas Terdapat Tulisan Miniversus Berwarna Silver Drog Knope Handle Knope Bagian Handle Jadi Body Side Plate Rotor Semua Berbahan Karbon Khusus Untuk Spool Dia Tentu Saja Alminium Begitupun Dengan Handle Knope Dan Bagian Tangkai Handle Disini Terdapat Dua Baru Bearing Line Roller Dia Menggunakan Untuk Suara Clickernya Seperti ini Kita Kencangkan Sedikit Oh ini Dia Suara Grakenal Kita Dengarkan Suara Clickernya Luar biasa Selamat Nyaring Luar biasa Selamat Nyaring Di Bagian Tengkai Terdapat Terenggan Seal Bearing Carbon Body Sini Terdapat Trisang Carbon Teg One White Pengaturan One Di Bagian Rotor Terdapat Keterangan Rasio 5.2 Bandai Satu Di Bagian Spur Terdapat Tulisan Versus Merit Terus Line Capacity 0,30 Bisa Masuk 200 Meter 0,35 Millimeter Bisa Masuk 175 Meter 0,40 bisa Masuk Motif Seperti Bekas Cakar Satu Dua Dan Tiga Di Bagian Benang Oh iya Spurnya Berbentu V Dengan Desain terbaru Berbentu V Memudahkan Pada saat Melemparkan Benang Agar Tidak Tersangkut Tersangkut Atau Tertahan Dibagian Dalam Benang Dia juga Mendapat Ukiran Yang Tentu saja Fungsinya Untuk Benahan Agar Benang Tidak Berputar Bebas Jadi Berfungsi Sebagai Pengariman Benang Kita Langsung Buka Drop Knopnya Oh iya Tampilan Drop Knop seperti ini Suaranya Seperti ini Ya Di Bagian Drop Knop Dia Ada Hasil Meskipun Kecil Tapi Tentu saja Ini akan sangat membantu Kita Lepaskan Spoolnya Di Bagian Dalam Tidak perlu Saya buka Karena Dari luar saja Bisa tampak Carbon Tech Yang terdapat Di dalam Spool ini Sistem Clicker Sama Seperti Trail yang baru saja Saya review kemarin Tentu saja Lebih awet Dibanding Clicker yang Berbentuk Pair Atau Plat Dibagian Dibagian Mindshaft Terdapat Bal Baring Yang tertutup Ada Ada Karet System proof Juga Dibagian Dibagian Mindshaft Maksud saya Dibagian penutup rotor Seperti Seperti Ini Satu Kelebihan Lagi Luar biasa Oh iya sahabat Mancing Tentu saja saya akan Sangat mengapresiasi Jika salah satu Atau jika Ada sahabat Mancing yang Ingin memberikan Keterangan Harga Di setiap Daerah kalian Masing-masing Karena Di daerah saya Daerah Selawesi Selatan Itu pun jauh dari Kota Makassar Sekitar 200 km 200 210 220 KM Itu harganya Cuman Untuk 40.000 Dia Cuman 355.000 Kemudian Handle Kita lanjut menjukan handle Dibagian dalam Semuanya Menggunakan Barberan Sistem tertutup Terdapat Kembali Sistem seal Di bagian Handle Sangat Membantu Tentu saja Mengurangi Masuknya Akhir Kedalam Bagian Dalam He Pada Rail Dia menggunakan Sistem Hensel Terdapat Terdapat Keterangan Tulisan PS Versus Dia Full CNC Alminium Yang CNC Tentu saja Jauh Lebih kuat Hendal Hendal Knop Bulat Dari Alminium Juga Jadi Saya sudah menemukan 3 Seal Masasih Rel controls Si atau Rel 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 Sultan Atau Rel 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 dan empat tentu saja ini adalah nilai plus yang sangat membantu mengurangi cipratan air yang masuk atau mengurangi air yang ingin masuk ke dalam bagian machine rail untuk putaran luar biasa bagaimana untuk para pemilik rensel sultan ini jauh lebih ringan kekuatan tentu saja dia tidak bisa diragukan lagi karena bahan dari karbon rotor body aluminium dnd CNC pada bagian spool handle dan knop full seal oh ya di beberapa review saya hanya saya hanya menemukan satu kekurangannya tentu saja dengan dasar pertimbangan mungkin saja pabrikan dari versus pada bagian air dia menggunakan lebih tepatnya di bagian sini dia menggunakan plastik tentu saja atau bisa saja pabrik memberikan pertimbangan menggunakan plastik apabila dia menggunakan metal atau besi tentu saja tentu saja akan merusak ketika terjadi gesekan dengan material grafit atau karbon ini mungkin saja dasar pertimbangannya seperti itu berbeda hal apabila kita apabila dia menggunakan besi cor tentu saja banyak kekurangannya jadi bisa saja itu satu dasar pertimbangan karena menurut saya kekurangannya ada di bagian sana by assembly pada pair dia hanya menggunakan pengait berbahan plastik tapi itu bukan plastik biasa menurut saya oh ya untuk sahabat mancing yang ingin membeli rail ringan kuat murah war bearing sistem tertutup sistem seal satu dua tiga empat di bagian luar saja saya sudah menurutkan empat terus handle yang full cmc tentu saja banyak kelebihannya terus ditambah lagi dengan harga jadi sejauh ini file yang paling saya rekomendasikan adalah file dari versus tipe carbon tech jadi satu saja untuk menambah ilmu saya membutuhkan tambahan komen bagi sahabat yang telah mempunyai apa saja kekurangan menurut anda atau kelebihan silahkan komen di bawah oh ya sahabat mancing dimanapun kalian berada kembali saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja tetap jaga kesihatan salam vison salam joram melengkung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati